Upaya pemulihan kondisi pasca terjadinya bencana banjir luapan sungai yang merendam ratusan rumah warga RW 01 dan 02 Tawangkulon, Kelurahan Tawang Sari, Kota Tasik Malaya baru-baru ini dilakukan sejumlah elemen pada Kamis 15 September 2022. Dalam giat ini warga kompak bergotong royong membersihkan sampah di lokasi Dam Ciduku Gunung Sabelah dan sepanjang saluran irigasi tersebut berikut rumah warga yang terendam banjir. Kegiatan kali ini melibatkan banyak unsur termasuk karangtaruna, warga dari luar wilayah ke RW 01 dan 02, juga pihak terkait lainnya seperti BPBD, Babinsa, Babinkam Tibmas, serta sejumlah elemen lainnya. Lurah Tawang Sari, Cece Priatna mengatakan giat gotong royong dilaksanakan selain sebagai upaya pemulihan, juga merupakan instruksi wali kota agar terus dilakukan monitoring pasca terjadinya bencana. Ia juga mengimbau khususnya kepada warga yang berada di bantaran saluran irigasi dan sungai tersebut, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan mengingat akhir-akhir ini curah hujan sangat tinggi. Kami dari unsur kelurahan, dari mulai Pak Babinsa, Babinkam Tibmas, dan juga Ibu dari RAPI, itu Radio Antar Penduk Indonesia, pada hari ini melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong dalam rangka pasca banjir yang kemarin yang berada di wilayah Kelurahan Tawang Sari, khususnya di RWS 1, RT 1. Alhamdulillah kami setelah ada himbauan dari Pak Wali Kota harus terus memonitor terkait dengan pasca bencana. Dan kami kemarin berkoordinasi dengan Pak Kasi Pemperan Tim untuk membuat surat himbauan. Dan pada hari ini kegiatan Gotong Royong membersihkan material-material sampah yang berada di bantaran sungai Ciduku. Dan Alhamdulillah semua RW, perwakilan dari RW 1 dengan RW 11, Alhamdulillah dengan rasa empati sodara-sodara kita yang ada di Kelurahan Tawang Sari, khususnya di RW 1, bersih baku, bekerjasama dengan Pak Babinsa-nya juga, Pak Babinkam Tibmas-nya juga. Dari mulai jam 8, Alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan bersih untuk di wilayah bantaran sungai Ciduku. Sampah-sampah yang dibersihkan dimasukkan ke dalam karung dan diangkut ke depo sampah terdekat dengan menggunakan kendaraan dari BPBD. Dari Kota Tasik Malaya, Indrawi Guna, Tasik TV mengabarkan.